Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagung Dumadi Kembali lagi di channel Babat Nusantara Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan Sejarah tentang Tulung Agung Jalur Kereta Api Yang Hilang Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya Jalur Kereta Api Yang Hilang Mungkin kita pernah mendengar kawasan Pulau Jawa yang dulunya merupakan jalur kereta Tetapi sekarang sudah tidak ada Seperti yang penulis dengar dari cerita warga Bahwa dulunya itu ada jalur kereta dari Surabaya ke Kudus Ke Pati sampai Semarang Tetapi sekarang jalur itu sudah tidak ada lagi Jalur itu sudah habis dibongkar karena efisien kinerja PT KAI Dalam menyajikan perjalanan yang efektif bagi seluruh penggunanya Jadi jika anda bertanya kepada warga Pati dan sekitarnya mereka akan tahu Kalau jalur kereta di daerah itu sudah tidak dipungsikan lagi Ketika saya berada di Pati Jawa Tengah pun Seperti itu ceritanya Sehingga ini merupakan salah satu jalur kereta api yang hilang Kalau kita merujuk pada jalur kereta api tahun 1925 Maka kita akan melihat Bahwa memang jalur dari Surabaya ke Semarang lewat Pati masih ada Ini adalah salah satu contoh yang kita dapatkan pada gambar peta jalur transportasi kereta api di Jawa Hal ini bukti bahwa ada beberapa jalur yang hilang saat tahun 1925 Pada tahun 1925 sampai sekarang Tentu banyak sekali perubahan yang terjadi pada perkereta apian di Indonesia Perubahan-perubahan itu berakibat juga pada perubahan pada jalur kereta api ada sebelumnya Ada dari jalur itu yang masih termanfaatkan sampai sekarang Dan ada pula yang sudah tidak digunakan lagi Karena adanya peningkatan pelayanan yang efektif dan efisien Sebenarnya Tata Rel pada zaman itu yang masih menjangkau jarak-jarak Antara dua kota yang berdekatan Seperti Tulung Agung sampai Trenggalet Karena masih jarang ditemui jalannya bagus beraspal Serta angkutan darat yang bisa dimanfaatkan melebihi enaknya naik kereta api Dengan pertimbangan itulah dahulu jalur-jalur itu dibuat Berikut ini saya tampilkan peta jalur kereta api Yang seperti saya ceritakan di atas Bahwa dulu pernah ada jalur kereta di Pati, Tulung Agung, Trenggalet Tetapi sekarang mungkin hanya tersisa puing-puingnya Jalur yang dulu ada dan kemudian sekarang tidak ada juga ditemukan di Tulung Agung Masih banyak sisa-sisa rel yang masih bisa kita temui Saat kita melewati beberapa kawasan di Tulung Agung Tulung Agung merupakan salah satu kota di Jawa yang memiliki sejarah atas rel kereta yang hilang Di Tulung Agung banyak ditemui beberapa bukti diantaranya jalur kereta yang melintang Di jalanan Pasar Sore dan berada di belakang Nirwana Plaza Pada tahun 2000-an Bekas rel tersebut merupakan jalur kereta api penumpang Yang menghubungkan antara Tulung Agung dan Trenggalet Bukti-bukti jalur kereta api tempo dulu Bukti-bukti jalur kereta api tempo dulu sudah saya telusuri di Kabupaten Tulung Agung Dan hasilnya akan saya uraikan di bawah ini Anda bisa menyaksikannya Bagaimana kini jalur kereta api yang telah ada terkubur bersama asfal dan daratan debu Yang semakin berhembasnya menghilang dari masa ke masa Saya sadari bahwa ada beberapa yang terlewatkan Dari jalur kereta api yang hilang yang saya sajikan ini Berikut spot-spot yang masih dapat kita temui ketika dari jalur kereta api yang hilang ini Rel jalur kereta tempo dulu yang ada di perempatan Pelanda Serta sisa rel kereta api yang ada di sebelah barat Sekolah SD Negeri Bagus 3 Tulung Agung Kedua hal itu yang belum saya ambil gambarnya Tentang jalur kereta api yang hilang kali ini Rel kereta api yang kini terpampang pada jalur kereta api yang hilang Beberapa situs rel kereta api tempo dulu di Tulung Agung yang masih terjaga sekitar adalah Jalur kereta api tempo dulu yang dahulu pernah ada di Tulung Agung Salah satunya adalah jalur ke Tugu Terenggalek Di dekar pasar sore Tulung Agung Jibatan di sungai selatan stasiun Tulung Agung Perempatan Pelandaan Perempatan sebelah barat SD Negeri Bagus 3 Tulung Agung Di depan Nirwana Plaza Di belakang Nirwana Plaza Atau di belakang hotel Crown Victor Tulung Agung Di ke-6 daerah itu kita masih bisa menemui bukti-bukti Kalau di daerah tersebut Dulunya adalah jalur kereta api Seperti jalur kereta tempo dulu Antara Tulung Agung sampai Tugu Terenggalek Pada tahun 1920-an Memang Jalur kereta api tersebut digunakan untuk jalur penumpang Tetapi seiring berjalannya waktu Karena jalur penumpang sudah tidak ada Diminati oleh orang Sebagian alat transportasi Maka pada tahun 1960-an Digunakan untuk mengangkut minyak dari Nirwana Plaza Sekarang dulunya adalah pabrik minyak untuk dibawa ke kota Sekarang Nirwana Plaza yang mempunyai kompleks ruko yang lumayan luar Visi belakangnya digunakan untuk hotel Crown Victoria Tanya ke pegawai PT KAI Sebagai referensi atas berbagai kabar tentang kapan jalur kereta api itu ada di Indonesia Maka ketika ada penambahan daerah sekitar rel kereta api Saya mencoba untuk bertanya Pada pegawai PT Kereta Api Indonesia Tentang kapan jalur kereta api ini sudah ada di Indonesia Menurut dokumen yang ada di PT KAI Jalur kereta di Indonesia sudah ada sejak tahun 1892 Ini juga termasuk jalur kereta api di Tulung Agung Sedangkan menurut kabar orang Yang mengatakan bahwa pada tahun 1920-an jalur yang ada di foto di atas sudah digunakan Tetapi jika ditelitik menurut pendapat pegawai PT KAI Yang saya tanyai berarti kabar yang diceritakan oleh orang dalam hal ini Penduduk sekitar jalur kereta yang hilang tersebut Bahwa jalur kereta pada tahun 1920-an sudah digunakan Hal ini berarti pada tahun 1920-an jalur tersebut sudah berjalan 128 tahun di Indonesia Sejak dibangunnya pada tahun 1892 Pada saat tahun 2012 ini berarti sudah berjalan beberapa tahun Yaitu 220 tahun Nah itulah umur jalur kereta yang ada di Indonesia sekarang Dengar jalur keretanya loh Yang berumur 220 tahun Bukan rel keretanya Karena setiap periode tertentu diganti Contoh Pada rel kereta yang ada di Bogu Yang saat ini digunakan untuk kereta Rapi Doho Rel kereta itu sudah pernah diganti pada tahun 1993 Tetapi sampai sekarang masih belum diganti lagi Periodisasi pergantian rel kereta saya belum dapat informasinya Tetapi yang jelas dari tahun 1993 Rel kereta api di Bogu Tulung Agung Belum diganti sampai sekarang Jumbatan Jalur Kereta Api Tempo Dulu Jumbatan ini merupakan salah satu bukti Kalau jalur kereta api saat itu pernah melaluinya Dan ini merupakan saksi bisu perjalanan kereta api yang pernah ada Sudahkah Anda sudah tahu Jumbatan yang akan dibahas di bawah ini berjarak Jumbatan ini merupakan salah satu peninggalan yang masih tersisa sampai sekarang Hal itu menjadi bukti kekokohan bangunan Tempo dulu Yang masih bertahan sampai sekarang Dikenal dengan warga sekitar sebagai Buk Abad Jumbatan Merah Mereka ini juga berpotensi mengangkut penumpang yang ingin mengunjungi kota Terenggalek Jumbatan ini berusia puluhan tahun Coba bayangkan Hal itu jumbatan ini masih digunakan pada tahun 1920-an Dan menurut bukti otentik juga ada di peta pada tahun 1925 Jalur Indi masih digunakan Sekarang jumbatan bersejarah ini masih meluruskan punggungnya untuk melintang di atas sungai Jenet Setelah masa berlalu dari tahun 1920-an dan sampai 1950-an Digunakan untuk alat transportasi orang dari Tulung Agung ke Terenggalek Dan akhirnya pada tahun 1960-an Saya mendebatkan cerita dari warga sekitar yang sudah tua Bahwa pada tahun tersebut jumbatan ini masih digunakan dan belum diubah kondisinya Tengki penyiraman air di stasiun Tengki penyiraman air pada stasiun, kereta api, situs itu sampai sekarang masih ada Dan berada di salah satu kios di Pasar Soleh Tulung Agung Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun salah mengucapkan kata Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe Saya pamit Rahayu Rahayu Rahayu